Halo guys, kembali lagi di Asmosen. Oke guys, ini pagi hari sekitar jam 6, jam 6 lewat 5 menit ya. Jam 6 lewat 5 menit ini sangat langka guys paginya. Di minggu-minggu ini sangat langka ya, biasanya hujan guys. Biasanya hujan ini mumpung rangkaiannya cerah ya, mesti agak mendung dikit, saya mau nyobain ngerbangin drone. Ini, wah kalau agak pagi tadi mungkin ini ya, bisa ngeliat sunset ya. Cuma ini sudah kelap, nyobain sunset. Tak dilagur-lagu mau ngerbangin. Oke guys, drone sudah saya siapkan, kita langsung ngerbang aja ya. Tuh, drone-nya di situ guys. Oke guys. Oke ya, kita langsung reming. Sudah ada titufle. Drone-nya. Terus sudah reming, kita langsung back off. Terus. Kita, karena ini sudah, apa, mataharinya sudah sunset ya. Jadi kita, menjemput matahari aja. Menjemput matahari. Bentar. Kita test. Kita cek bimbal dulu test. Oke test. Keturunan. Ya keturunan. Terlalu turun simbelnya. Oke guys. Oke, saya rekam. Berangkat ya. Berangkat ya. Berangkat ya. Masih naik guys ya. Masih naik. Ini di WN60 kita naik. Nanti sambil masih kita naikkan lagi. Nah, kita ke juta yang dulu pernah. 1,5 km pertama. Semuanya ini pagi hari ya. Itu mataharinya dari sana guys. Ayo kita jemput mataharinya guys. Menjemput matahari. Jadi ingat ini. Oke, mau di spot. Jadi ingat film mengejar matahari ya. Di damar, abin dan temen-temennya itu. Perempat. Jadi mulai mati. Sorry guys. Kayak saya ini ya. Baru bangun tidur. Terus. Halangan pohon disini ya. Dan mamang aja lah. Kalian tes jarak. Naikin lagi di... Sampai kita naikin guys. Itu. Ngiling. Kita view-nya ke atas guys ya. Agak mendung sih. Kalau gak mendung bagus banget ini guys. Kalau gak mendung sumpah bagus disini. Ini kalau bisa lihat sunset tuh ya. Agar. Putus kes ya. Ah, gak putus-putus kes sinyalnya guys. Oh ya, sudah tersendat-sendat guys. Di 1 kilo mataharinya sembunyi guys. Belum ada 1 kilo deh. Baru 900. Tapi nyambung lagi guys. Live lagi. Baru selagi dia. Tuh. Terus 1 kilo. Ini di 11. Batarinya 11,9 masih. Mata tinggiin lagi ya. 90. 1,3. Nah, ini guys ya. Batarinya ini kadang-kadang kelihatannya masih banyak. Tapi ternyata dia tiba-tiba. Maksim. Habis tiba-tiba separuh kurang gitu ya. Sudah. Putus kes. Di 1,39 nih. Sambil 1,4. Coba digerakin. Oh, langsung putus kes. Saya pencet RTH ya. Karena ininya lepas. Dia pulang guys. Ngari. Dia masih connecting guys. Dileman ini 1,4 cc ya. Ini lepas sih. Apa? Sudah konek lagi guys ya. Saya patahin. Ini tentu home ya. Ini sudah nyambung lagi. Saya patahin. Ini di 1 kilo. Nyambung. Kita manual lagi aja. Mana rumahnya nanti. Belum kelihatan. Sudah. Sudah kelihatan. Baru saya patahin. Oh, miring dia ke sini. Oh, kesana. Di 1,4 cc ya. Kalau di lemak sih. Ini 1,39 cc. Atau nggak usah dibatalkan aja lah. Kita tes akurasi ini. Ini tentu. Nanti kalau misalnya melenceng. Baru kita patahin. Itu guys ya. Kenapa tadi saya pencetra tentu home? Karena Yang pertama saya masih Baru bangun tidur. Yang ketiga saya tadi Belum masih ini ya. Mana ini mau pulang. Mau balik gimana orang. Yang ininya ngeblank. Tadi kalian bisa lihat ya. SPV-nya ngeblank. Langsung putus. Dan ini ya. Saya tadi nggak pakai SD card. Lupa. Sebenarnya kemarin Niatnya pengennya Nyo bakal pakai SD card. Nyo bakal pakai SD card. Supaya pas putus kayak gini Itu masih ngerekam apa-apa. Memang agak sisa Tidak pakai SD card. Tidak pakai SD card. Untuk muter hasil rekaman. Yang diada istrikat. Jadi kemarin saya ada 6 tips ya. Di download. Apa itu? Video kompresor. Jadi di kompres dulu. Karena waktu itu Notifikasinya kalau muter itu Bitrate-nya terlalu tinggi ya. Saya convert atau saya compress dulu. Apakah nanti bisa. Ini sudah di cair 400 ya. Di Apa namanya. Di Mau masuk ke rumah. Itu mesjidnya udah kelihatan. Kita coba tes akurasinya. Mungkin sambil diturunin bisa kali ya. Biar nggak terlalu tinggi. Karena sudah disini Sudah aman ya. Asalkan kita benar-benar siap. Tapi jangan panikkan guys ya. Maksudnya gini ya. Oh. Oh. Ke ini guys. Ke stop guys. Aduh. Tapi kayaknya aku berarti guys. Nggak tadi. Ke single apa ya. Ke single ininya. Ini apa? Saya turunkan. Oh. Ya. Tahu saya. Ini kan return turunnya kan di 60. Ini ya. Coba kita cek. 61. Tadi saya turunkan. Pasti ini. Nah ini kan 62. Tadi sih. Mungkin karena mendekati altitude. Tertunnya itu ya. Jadi makanya saya. Terus stop. Sayang ya. Tidak pasang SD. Kalau pasang SD saya mau ambil full cash. Karena gini ya. Saya sudah nyoba. Ya. Memang dari teman-teman ya. Terima kasih. Kemarin yang sudah info. Memang orang apa. Pilot pemula. Waduh. Sudah kandang dilekam lagi. Tidak bisa dilekam guys. Oh ini baru. Oke. Terima kasih ya. Kemarin teman-teman sudah saranin. Sebenarnya saya juga sudah di awal video-video saya. Yang sebelumnya sudah ini sih ya. Kalau di SD card mungkin lebih bagus. Tapi baru mungkin. Tapi kemarin diakinkan sama teman-teman. Kalau yang disempen di SD card itu. Dia tidak patah-patah. Nah tapi kendalanya di. Yang disempen di SD card itu. Saya tidak bisa buka lewat HP saya. Karena HPnya. HPnya jadul. Nah. Kembali lagi ke tadi ya. Kenapa saya. Saya pernah nyoba kemarin. Ambil footage. Pake SD card. Terus kemudian saya. Di video compress itu. Terus saya putar. Memang secara kualitas gambarnya menurun ya. Di compress. Tapi dia tidak patah-patah. Gitu sih. Ya. Oke guys. Ini kita turunkan dulu. Patris itu seplus kema dua. Oh matahalnya tambah tenggelam guys. Niatnya tadi menyembuh. Terima kasih. Tidak. 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 Terima kasih. Terima kasih telah menonton 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 Sampai ketemu di video-video Asmasin Sampai jumpa Terima kasih telah menonton